Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas menghitung modus data berkelompok Nah, untuk modus data berkelompok itu bisa bentuknya tabel distribusi frekuensi Bisa juga berbentuk histogram Nah, untuk contoh yang pertama ini berbentuknya tabel distribusi frekuensi Kita lihat ini Untuk modus itu rumusnya adalah Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 plus D2 dikali P P itu panjang kelas Nah, D1 itu apa? D1 itu selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya Kalau D2 itu selisih frekuensi dengan kelas setelah Jadi, untuk menghitung modus itu pertama Ya, tentukan dulu kelas modusnya Berarti kelas modus itu kelas yang frekuensinya paling banyak Nah, untuk contoh ini berarti yang ini berarti 49 sampai 53 ini kelas modusnya Atau kelas keempat seperti itu Nah, kita hitung D1 Jadi, dengan kelas selisih kelas sebelumnya itu 6 Lalu, ini selisih dengan kelas setelahnya itu 4 Nah, tambahkan saja ini Nah, ini 6 per 4, 10 Berarti modusnya sama dengan tepi bawah 49 itu tepi bawahnya berarti Ya, betul Dikurangi 0,5 Berarti 48,5 ditambah 6 per 10 Dikali panjang kelas Lihat selisihnya ini Nah, P-nya berarti di sini 5 Oke Ini 5 ya Nah, berarti tinggal bisa kita corak-corak ini Ini sama ini berarti 2 Ya, berarti 48,5 ditambah 6 bagi 2, 3 Sehingga modusnya untuk data tersebut 51,5 Seperti itu Bisa dipahami? Oke Sekarang kita lanjutkan Untuk contoh kedua Yang berbentuknya histogram Ya, lihat ini Nah, ini Bentuk histogram Prinsipnya tetap sama Prinsipnya tetap sama Kalau histogram berarti cari yang batangnya paling panjang Kalau nanti kan dilihat dari F-nya yang paling banyak Nah, ya sebetulnya ini sama ya kan Juga dicari dari yang frekuensinya paling banyak Tapi kan kalau histogram karena bentuknya itu batang Berarti batang yang paling panjang itulah kelas modusnya Oke, berarti Kalau kita lihat kelas modusnya kan ini ya Nah, ini kelas modus Oke Ini kelas modus Nah, tadi ya Kalau menghitung modus Itu kan butuh Frekuensi selisih dengan kelas sebelum Dan selisih dengan kelas setelah Ya udah, kita lakukan aja Jadi, jangan menghafal rumus Tapi ingat Prosedur yang harus dilakukan Itu lebih gampang Daripada harus menghafalkan rumus Seperti itu Ini ya Berarti Ini selisih dengan kelas sebelum Ini 9 Ini 7 Maka ini 2 Selisih dengan kelas setelahnya Ini 9 Ini 5 Berarti 4 Nah, tadi Dapatkan ini 2 sama 4 Iya, betul Ditambahkan Nah, ini ditambahkan Nah, ini ditambah ini Berarti di sini 6 Oke Maka modus sama dengan Nah, tepi bawah Ingat Karena ini di sini titik tengah Berarti tepi bawahnya Mencari tb-nya Akan tinggal Ditambah Dibagi 2 Ya Berarti Berarti Berapa ini 43 Ditambah 38 Iya, betul 81 81 Dibagi 2 Berarti 40,5 Oke Sip Nah Kita tuliskan di sini 40,5 Ditambah 2 per 6 Dikali panjang Kelasnya Lihat Selisih dari titik tengah Itu merupakan panjang Kelas Berarti di sini P-nya 5 Yaudah Ini dikali 5 Oke Nah, ini bisa saya coret Ini 2 Ini 3 5 Dibagi Berarti 40,5 Ditambah 5 Dibagi 3 Berarti 1 2 Ber 3 Berarti 1,67 Oke Berarti Berapa ini 42,17 Seperti itu Nah, itu Menghitung Modus Bisa dipahami Ya Oke Terima kasih Buat perhatiannya Assalamualaikum Walaikum Terima kasih